Bung Minder balik lagi ke PRSIP, kalau kita lihat awal musim ini sebetulnya kan PRSIP ini tidak start dengan baik Ditinggal Luis Mia setelah rentetan hasil yang buruk bahkan ketika Boyan Hodak masuk pun Juga dari 4 pertandingan hanya menang sekali, seri 2 kali dan juga kalah sekali Tapi akhirnya bisa secepat itu mengkompakkan tim gitu, itu menjadi kunci kekompakan itu? Iya, tadi saya kan katakan ya bahwa kolektivitas diantara para pemain PRSIP ini bagus Dan meskipun David Da Silva mencetak puluhan gol, 27 ya, kalau gak salah ya Ciro juga sudah mencetak belasan gol, asisnya juga banyak, Stefano juga bisa mencetak gol Tapi kan seandainya David Da Silva ini tidak mendapatkan suplai bola dari tengah, gak mungkin dia mencetak begitu banyak gol Betul kan seandainya Ciro mau cetak gol sendiri, gimana caranya PRSIP bisa menangkan? Artinya harus ada kekompakan, makhluk mainnya sekarang jauh lebih baik, Deddy Kusnander bisa bagi bola Bahkan fullback dari PRSIP di dua lag semifinal ini, hampir jarang melepaskan crossing Coba Hen Hen dan Rezaldi, mereka fokus benar-benar di bertahan Padahal kita tahu biasanya mereka maju, nah itu kan gak gampang juga bagi mereka, kan terbiasa mereka maju Tapi mereka ngikutin instruksi dari pelatihnya, artinya mereka mau bermain demi tim, artinya mereka mau Bahwa mereka harus berada di belakang, agar tim ini tidak kemasukan gol gitu, karena Bali itu kan sangat bahaya dari saya Karena pertahanan Persi Bandung pun kan untuk musim ini dan juga musim lalu ini menjadi sorotan Karena kita tahu dalam jamannya, pelatih Belanda, Bu Miner? Pelatih René, Robert René Albert Robert René Albert itu kan untuk pertahanan yang waktu itu bagus, Ibu Nevo dan Nick Tapi penyerangannya yang waktu itu jadi masalah, tapi sekarang kebalikannya Bahkan kemarin Kevin pun akhirnya didatangkan untuk bisa melapis Teja gitu Kalau menurut saya memang Persip membutuhkan penjaga gaung seperti Kevin Untuk kompit? Artinya begini, meskipun kan Kevin ini tidak selalu clean sheet Ya kan lag pertama semifinal dia kemasukan gol Tapi penjaga gaung ini saya melihat dari segi kepercayaan diri bagus banget Pemain yang baru bermain di Liga 1, dia memang tidak langsung ya startnya mulus ya Tapi saya ingat di game pertama, game kedua dia walaupun dia kemasukan gol Tapi dia banyak melakukan save Dan ini keeper yang berani mengambil keputusan untuk maju Dan dia bisa mainin bola Atribusi bola ya? Nah dia bisa mainin bola Nah mungkin ini adalah selera dari Boyan Hodak Karena sebelumnya tuh ada Tejab Aqualam yang sebetulnya gak buruk juga Tapi kan konsistensinya seperti apa? Mungkin itu yang menjadi masalah Dan sempat cedera juga? Nah sempat cedera juga kan Jadi ketika ada Kevin Ray masuk juga Ini juga yang membuat semacam kompetisi diantara penjaga gaung dari Persibandung Dan itu kan bagus Artinya mereka punya banyak pilihan Untuk menurunkan penjaga gawang Dan bagi Boyan Hodak Dia juga bisa melakukan rotasi jika diperlukan gitu